Malang yang dialami seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan. Lantaran dirinya dikagetkan perselingkuhan sang istri dengan pria lain hingga hamil saat korban menjalani masa tahanan di Lapas, Provinsi Riau. Ikut orang jual kue aja cuman. Jadi pas ketahunan bapak lamu mereka melakukan hubungan gelap itu? Bayangkan aja saya kan cuma jalani satu tahun, empat bulan. Nah, mereka sudah punya anak satu. Oh, itu ya? Duga akibat menolak membuka info seorang pasir. Tak terima telah di fitnes sebagai pelakon dan dipermalung. Empat tersangka dari 20 orang pelaku kompletan. Lamina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV, Kami Lukas, aktual. Independen dan terpercaya. Herman, 59 tahun, warga Jalan Tegal Binangun, Kecamatan Pelaju, Palembang mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polresa Bespalembang atau SPKT untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Di hadapan petugas, korban mengatakan jika dirinya hendak melaporkan perzinaan yang dilakukan DL yang merupakan istri korban sendiri. Kejadian ini bermula di mana korban yang saat itu terjerat masalah hukum, pencurian besi yang membuat korban harus menjalani masa tahanan selama 2,3 tahun di lapas Provinsi Riau. Setelah bebas dari masa hukuman, betapa hancur hati korban setelah istrinya tersebut melahirkan bayi, hasil dari hubungan gelap dengan pria lain. Menurut korban, kalau anak yang baru dilahirkan itu diduga, telah dijual dengan orang lain dengan nilai 5 juta rupiah. Awal ketahuannya, aku kan tidak di sini, diri Riau. Lagi nyala si hukuman kan? Setelah aku bebas, ketahuannya dari anaknya sama ayunnya. Buka semua cerita itu. Apa ceritanya? Ceritanya, bini kau sudah suka pakai lagi katanya. Bini kau sudah main manang kan, sudah sering kenal narkoba kan, kemudian bini kau sudah bunting ataupun hamil kan. Sekarang sudah lahir, sudah lahirnya kan. Kini laporan korban telah diterima pihak kepolisian perlindungan anak dan perempuan Paul Resabs Palembang, untuk pelaku sendiri merupakan istri korban akan dilakukan pemanggilan oleh petugas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim PBTV melaporkan.